Even when you feel low you can still go, even when you feel Bojan Hodak jika ada tekanan yang harus dihadapi pelatih berpaspor Kroasia itu Juru racik anyar Persib Bandung, Bojan Hodak kembali mendapatkan peringatan ini Dari media Malaysia terkait pressure dalam kurung tekanan Yang berujung seperti nasib tak mengenakan pelatih Robert Alberts Sebagaimana diketahui, Bojan Hodak resmi digayat oleh Persib Bandung Dari Kuala Lumpur City Football Club yang berkiprah di Liga Super Malaysia Dan telah tiba di Indonesia pada Jumat 28 Juli 2023 Setelah mendarat di Indonesia, Bojan Hodak tidak secara otomatis Mengarsiteki Persib Bandung kontra Persib Kediri pada pekan kelima Liga 1 2023-2024 Namun demikian pelatih asing asal Kroasia tersebut Tetap menyaksikan langsung laga Persib Bandung kontra Persib Kediri di Stadion Prawijaya Rasalah tamabendung Bojan pergi ke Kediri usai menempuh perjalanan dari Malaysia Ia dikabarkan terlihat antusias dan senang Saya senang, ucap Bojan Hodak Merupakan suatu kebanggaan bisa berada di sini Persib adalah tim besar dan juga pendukung yang besar Tentu Persib tidak seharusnya ada di posisi seperti sekarang Dan kami harus jauh lebih baik lagi setelah ini, imbunya Dalam kunjungannya itu Bojan tak sendiri Ia didampingi CEO PT Persib Bandung bermartabat Dalam kurung PBB, Tedi Cahyono Bergabungnya Bojan Hodak ke Persib Bandung ini Juga mendapat sorotan tajam media lokal Malaysia Salah satunya bahkan sampai memberi peringatan Semuanya bola lewat artikel yang dirilis pada Jumat Dalam kurung 28 Juli 2023 memberi peringatan kepada Bojan akan tekanan di Persib Bandung Langkah Hodak terbilang berani sampai ia memilih mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Kuala Lumpur City Football Club demi Persib Tekanan yang dimaksud media Malaysia itu berasal dari pendukung fanatik klub berjuluk Maung Bandung ini Perbedaan besar antara Fan Kuala Lumpur City Football Club dengan klub kota kembang Diakini akan membawa Bojan ke level karier lebih tinggi Bojan dinilai harus memberikan seluruh performa terbaiknya agar tidak bernasib sama seperti Robert Rene Alberts Seperti diketahui Persib Bandung merupakan klub dengan sederet supporter fanatik yang dikenal dengan nama Boboto Dan salah satu yang terbesar di Indonesia tulis semuanya bola Perbedaan dukungan Boboto jelas akan dirasakan Bojan dibandingkan saat bersama KL City Yang tidak memiliki banyak pendukung fanatik saat berada di Malaysia Tekanan tentu akan dirasakan sang manajer saat berada di sana dan Bojan perlu memastikan tim yang dipimpinnya dalam performa terbaik Jika tidak ingin suara negatif terdengar di stadion dan di media sosial seperti eks Persib Bandung Pelatih Robert Alberts pernah merasakan imbu mereka Robert Rene Alberts harus mundur dari kursi kepelatihan Persib di awal musim kompeisi 2022 per 2023 usai rentetan hasil buruk Luis Mila didatangkan Persib sebagai penggantinya Namun di awal musim ini juga bernasib sama seperti Robert Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!